Pemirsa tipiwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Setelah kita melihat bahwa sesungguhnya rezeki yang Allah berikan kepada kita Tidak semata-mata hanya dalam bentuk uang saja Tetapi dalam bentuk kesehatan jasmani dan rohani kita Dalam bentuk anak-anak yang soleh, yang membahagiakan orang tuanya Keluarga-keluarga, saudara-saudara, famili, keluarga besar yang rukun, yang hidup damai Rumah tangga, yang sakinah mawaddah wa rahma Kemudian profesi kerja-kerja yang baik Semuanya itu adalah karunia dan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala Yang juga sangat besar nilainya kepada umat manusia, kepada kita Jika kita menyadarinya Selain rezeki itu dihitung atau dipandang dalam bentuk materi atau uang saja Sesungguhnya banyak sekali rezeki yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya kita kemudian akan meneruskan apa yang saya telah sampaikan di awal tadi Bahwa dalam satu kitab yang berjudul Zadul Ma'ad Kitab tersebut dikarang oleh seorang ulama besar yang bernama Ibn Qaim al-Jawzi mengatakan ada empat perkara yang dapat membuka pintu rezeki Apakah empat perkara tersebut? Yang pertama, Qiyamul Layil Agar kita hamba Allah, kaum muslimin Dimudahkan dibukakan pintu-pintu rezeki dalam usaha kita sehari-hari Kemudian di dalam kehidupan kita, kita ingin mendapatkan karunia Allah subhanahu wa ta'ala Berupa kenikmatan dan kebaikan dan kemuliaan Derajat yang terhormat Seluruhnya itu sendiri adalah rezeki Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kemudian maqom yang baik, maqom yang mulia Dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Maka kemudian yang pertama adalah bahwa kita haruslah dinilai pantas Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa kita pantas mendapatkan rezeki Allah Bahwa kita pantas mendapatkan amanah Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa kita layak untuk dipercaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cara apa? Dengan cara bahwa kita menjadi muslim Dengan cara kita menjadi seorang hamba Allah yang baik, yang soleh Di antaranya pembuka pintu rezeki itu sendiri adalah yang dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi Dalam bentuk qiyamul layil yang pertama Yaitu melakukan sholat di waktu malam Qiyamul layil yang dimaksud atau sholat malam yang dimaksud adalah bukan hanya terkait dengan sholat fardu saja Ataupun sholat isa pada jam 8 atau jam 7 malam Akan tetapi yaitu dilakukan pada sepertiga malam yang terakhir Jika kita sederhanakan disitu mungkin sepertiga malam itu sekitar jam 3 Sekitar jam 2 sampai jam 4 atau setengah 5 Sebelum datangnya waktu subuh Nah pada masa itulah kemudian adalah waktu-waktu yang mustajabah Waktu-waktu yang mudah dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang melaksanakan qiyamul layil Allah subhanahu wa ta'ala telah firmankan Di dalam Al-Quran Dan dari sepertiga malam Dari sebagian malam Maka hendaklah manusia itu sendiri bersujud Sebagai suatu ibadah Untuk kalian Mudah-mudahan dengan qiyamul layil Dengan sholat tahajud Ataupun sholat malam Di pertiga malam akhir tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan maqamah mahmudah Akan memberikan kedudukan yang mulia Kedudukan yang terhormat Nah Dengan qiyamul layil ini sendiri Sesungguhnya bagaimana Rezeki itu sendiri akan dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pemirsa tipiwan yang berbahagia Kaitan antara rezeki Dengan sholat malam adalah Bahwa Sebagaimana telah dikatakan tadi Rezeki Allah subhanahu wa ta'ala Tidak hanya terbatas Dalam bentuk uang Atau materi saja Tetapi rezeki atau karunia Allah subhanahu wa ta'ala Itu jumlahnya sangat besar Dan sangat luas sekali Dan bermacam-macam Dan orang yang melakukan qiyamul layil Menunjukkan hamba Allah Yang nanti akan diberikan Satu amanah Maqam atau kedudukan Tempat yang mulia Karena Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan hamba Allah Yang melakukan ibadah di waktu malam Ketika orang lain Dalam keadaan terlap tidur Ketika orang lain Kemudian telah letih Telah capai Dengan segala aktivitas Aktivitas hariannya Kemudian mereka beristirahat Tetapi ada beberapa Anak manusia Ada hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa Tidak pernah lupa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan bentuk Melaksanakan ibadah Pada akhir Di waktu malam itu Tersebut Ini menunjukkan Ada kedudukan Ada nilai tersendiri Pada hamba tersebut Hamba yang betul-betul Ingin mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ingin taqorrup Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulullah s.a.w. Di dalam satu hadis Muttafakun alaih Telah menyatakan Bahwa Sesungguhnya Pada sepertiga malam Yang terakhir Allah subhanahu wa ta'ala Akan turun ke langit dunia Dan ketika itulah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Man yada'unani Fa'astajibullah Barang siapa Yang berdoa Kepadaku Maka akan Aku ijabah Dan barang siapa Yas'aluni Man yas'aluni Siapa yang meminta Kepadaku Maka kemudian Aku akan memberikannya Dan barang siapa Yang Memohon ampunan Kepadaku Maka aku akan Berikan ampunanku Kepadanya Maka Dalam kaitannya Dengan orang Yang melakukan Ibadah Qiyamul layil Dan kemudian Dia memohon Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Qiyamul layilnya Ketika dia memohon Istighfar Dia memohon ampun Maka Allah akan Ampuni kita Dan Kalau kita kemudian Berdoa Apa yang menjadi Keinginan kita Harapan kita Doa kita Insya Allah Akan lebih diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Waktu-waktu Ketika kita Melakukan Ibadah Qiyamul layil Dalam kita Melakukan Misalnya Solat Tahajjud Di Pertiga Akhir Di waktu Malam Dan Kata Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Sesendiri Bahwa Sesungguhnya Allah Telah berfirman Dan barang Siapa Yasaluni Orang itu Meminta Kepadaku Maka Aku akan Memberikan Apa yang Dipinta oleh Hambaku Kepadaku Maka Qiyamul layil Sepertiga malam Adalah Waktu yang Sangat Mustajab Yang kemudian Jika dilakukan Oleh Hamba Allah subhanahu Wa ta'ala Oleh seorang Muslim Itu akan Lebih dekat Dikabul oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Terima kasih